Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara withdraw ataupun mencairkan coin crypto dari aplikasi CoinX ke rekening bank. Ataupun ke e-wallet juga bisa seperti dana, gopay dan masih banyak lagi. Oke langsung aja langkah pertama buka aplikasi CoinX nya. Kemudian pilih menu asset. Nah disini aku memiliki USDT sebesar 11,7 dan juga ada BTC 9,66. Jadi disini kita akan withdraw nya menggunakan peer-to-peer. Jadi untuk BTC nya kita jual dulu ke USDT ya, begitu pun jika memiliki coin lain. Silahkan jual dulu ke USDT. Oke kita masuk aja ke spot. Kemudian kita ubah ke BTC. Dan kita jual dulu ya untuk BTC nya slash USDT. Oke ini dia kita jual semua. Kita jual di harga market aja biar cepet ya. Kemudian jual. Oke penjualannya sudah berhasil. Nah sekarang cuma ada USDT aja ya sebesar 21,4 sekian-sekian. Langsung aja kita withdraw untuk USDT ini ke rekening ataupun ke e-wallet lain. Jadi untuk mencairkannya itu kita masuk ke market ke sini. Kemudian cari USDT. Nah disini kita klik beli kripto. Pilih yang beli kripto via peer-to-peer ya. Sebenarnya kamu juga bisa menggunakan exchange lain. Ditransferkan kayak gitu bisa. Cuma kali ini aku contohkan untuk menggunakan peer-to-peer aja. Di next video kita akan bahas untuk cara transfer ke exchange lain biar lebih murah lagi via transaksinya. Oke jika sudah masuk di peer-to-peer kita pilih yang jual ya. Jika masih dibeli di sini silahkan posisikan di jual. Dan silahkan cari exchangernya cuma ada 3 nih. Jadi masih sedikit di coinX ini. Dan untuk limitnya ada yang 3 juta ya dan 400 ribu. Kita coba yang ini aja yang gak ada limitnya nih. Kita coba yang ini. Pencairannya bisa ke BRI, Mandiri, Permata, Bank Jago, Shopee Pay, Dana, dan masih banyak lagi. Oke kita klik jual. Kita jual semuanya aja. Karena agak ada limitnya. Kemudian pilih jual USDT. Kita jual 21,4. Klik jual. Oh disini harus ada metode penarikannya ya. Silahkan dipilih dulu. Dan pilih penarikannya mau kemana. Itu ada dana, bank BCA, dan masih banyak lagi. Bagai contoh aku tarik ke dana aja. Kemudian masukkan nomor handphone dana dan juga nama lengkapnya. Kita isi dulu. Oke jika sudah terisi kita pilih aja simpan. Kemudian masukkan kode Google Authenticator ya untuk verifikasinya. Kita masukkan dulu. Oke sip. Dan penarikan metode menggunakan dana sudah ditambahkan. Kita klik aja dananya. Dan pilih konfirmasi. Nah sekarang penarikannya sudah ada dana. Langsung aja kita klik jual USDT. Ini dia. Penciannya. Nanti akan diterima sekitar 291 ribuan. Dan ini untuk informasi pembayarannya. Dikirim ke dana. Oke kita tunggu aja. Sampai beberapa menit. Sampai penarikannya masuk ke dana ya. Nah jadi jika sudah seperti ini silahkan ditunggu aja. Sampai exchangernya menerima. Kemudian nanti akan masuk ke dana ya. Sebesar 291 ribu sekian-sekian. Nanti akan masuk ke dana jika sudah diterima dan diproses oleh pembelinya. Oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara withdraw coin crypto di CoinX ini. Nanti kita cairkannya itu ke dana. Ini dia untuk perincian dananya. Nanti akan masuk ke sini. Semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika ada rasa video ini berfahat. Dan sampai bertemu di tutorial coinX selanjutnya.